Yarina Arieva dan Svyatoslav Fursin baru saja melangsungkan pernikahan. Bukannya bulan madu, mereka malah angkat senjata membela negaranya dari serangan Rusia. Inilah kisah pengantin baru dari Ukraina bernama Svyatoslav Fursin dan istrinya, Yarina Arieva. Pasangan suami istri ini sejatinya baru akan melangsungkan pernikahan pada bulan Mei mendatang. Namun karena situasi negara mereka dalam kondisi perang, pernikahan itu pun dipercepat jadi pekan lalu, tepat sesaat setelah pasukan Rusia menginvasi Ukraina. Fursin dan Arieva pun menceritakan bagaimana rasanya menghabiskan bulan madu di kota yang tengah digempur serangan pasukan militer Rusia. Ini sungguh sangat sulit dimengerti, tapi ini realita yang kami hadapi, kata Arieva yang berasal dari Kiev. Mereka pun tak tinggal diam ketika pasukan Rusia menyerang. Alih-alih ikut mengungsi, pasutri baru ini memilih untuk angkat senjata dan mempertahankan negaranya sampai titik darah penghabisan. Tidak ada orang di sini yang mengatakan kami akan kalah atau menangis. Semuanya percaya kami akan menang. Jadi saya sangat senang melihat banyak orang di sini siap untuk bertarung, bersedia membunuh demi tanah air mereka. Tidak ada keraguan akan kemenangan kami dalam perang ini, ujar Fursin dengan yakin. Fursin yang berasal dari kota Elvif percaya orang Ukraina memilih untuk merdeka dan akan bertarung untuk kemerdekaan itu. Meski khawatir dengan keselamatan keluarganya, tapi Fursin akan tetap bertarung dan melakukan apapun demi melindungi mereka. Fursin dan Arieva pun berharap masyarakat global mengulurkan tangan mereka untuk membantu Ukraina. Mereka berharap, di penghujung hari, mereka bisa mengumpulkan keluarga dan teman-teman untuk menunggu Wain dan berkata kepada semua orang, Hore, perang telah berakhir dan kitalah pemenangnya, kata dia. Sampai jumpa di video selanjutnya.